Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kabar bahwa PDIP Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024 menjadi sorotan. Menurut sumber dari Ceni Indonesia, keduanya akan dipanggil ke kantor DPP PDIP di Jakarta pada Senin 26 Agustus untuk menerima rekomendasi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dijadwalkan Anies Baswedan akan dipanggil terlebih dahulu pada pukul 11 siang. Jika kabar ini benar, maka akan menjadi langkah yang cukup signifikan bagi PDIP dalam menentukan arah politiknya di Pilkada DKI Jakarta. Mengingat Anies Baswedan sebelumnya dikenal sebagai tokoh politik yang berada di luar lingkaran PDIP. Hal ini juga menunjukkan upaya PDIP untuk menyusun strategi koalisi yang kuat guna menghadapi kontestasi politik di ibu kota pada 2024. Meskipun diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDIP, Anies Baswedan tidak menjadi kader partai tersebut. Hari ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan sejumlah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilkada Serentak 2024. Pengumuman ini akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan laman Facebook PDIP pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Langkah PDIP untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta tak menjadi mungkin setelah putusan Mahkamah Konstitusi dalam kurung MK 60-PU-22-2024. Sebelum putusan ini, PDIP tidak bisa mencalonkan siapapun karena tidak mampu membentuk koalisi yang memiliki minimal 20% kursi DPRD atau setara dengan 22 kursi. Namun putusan MK ini mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi hanya 7,5% dari total perolehan suara pemilu sebelumnya yang mana PDIP memenuhi syarat tersebut. Selain itu, putusan MK juga memungkinkan mantan gubernur untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di daerah lain. Rano Karno yang sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Banten pada 2015 hingga 2017 dan wakil gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Hosiyah kini menjadi calon wakil gubernur yang diusung bersama Anies Baswedan. Pada Sabtu 24 Agustus, Anies Baswedan yang merupakan bakal calon gubernur petahana mengunjungi kantor DPD-PDIP Jakarta. Dia berbicara tentang peluang maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan dukungan PDIP. Anies menyatakan bahwa dirinya masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengenai pencalonannya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.